Jembatan gantung penghubung Kampung Alur Tani II, Kecamatan Tamiang Hulu, dan Kampung Tebing Tinggi, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, yang putus serabu pekan lalu, hingga kini belum diperbaiki. Aktivitas warga di kedua desa tersebut terganggu, karena untuk keluar dan masuk kampung mereka harus menempuh perjalanan yang lebih jauh. Kerusakan jembatan gantung akibat kabel baja penyangga jembatan putus, sehingga lantai jembatan terjuntai ke sungai. Warga tidak bisa lagi menggunakan jembatan tersebut karena berbahaya, sehingga mereka harus memutar ke wilayah lain yang lebih jauh untuk bisa beraktivitas. Akibat jembatan gantung ini putus, warga desa tebing tinggi dan alur dua paling terdampak, apalagi jembatan gantung ini merupakan akses utama warga di kedua desa tersebut. Meskipun hampir sepekan putus, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang baru meninjau lokasi untuk memastikan kondisi jembatan. Pemerintah Kabupaten berjanji jembatan tersebut akan segera diperbaiki. Dalam waktu dekat, kita akan selamatkan jembatan ini dulu supaya tidak datang hujan tiba-tiba. Ini akan hanyut, jadi kita akan selamatkan. Jadi saya dah perintahkan Pak Datuk untuk cari orang kerja, buka papannya dulu untuk diselamatkan. Kemudian nanti PU langsung akses, kita dahulukan ini, walaupun di PA belum kita selesaikan, tapi ini tidak bisa kita biarkan dalam waktu yang lama. Dan insya Allah untuk perbaikan jembatan ini, kita punya anggaran untuk tahu ini, tapi untuk perbaiki. Permukiman di kedua desa ini tidak terisolir karena adanya akses lain. Namun jarak tempuhnya lebih jauh karena harus memutar. Demikian juga para pelajar harus mencari jalan alternatif untuk menuju sekolah, termasuk warga yang mengangkut hasil kebun. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh, Tamiang. Terima kasih. Sahabat- spotnya apa? Terima kasih. Terima kasih.